Halo sahabat kecomania, ketemu lagi di channel saya Muhammad Misen Oficial Untuk video kali ini akan saya review sangkar besi modal rumah yang berkaki Ayo kita simak ulasannya saat lagi Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe Bagi yang belum jangan lupa subscribe dulu ya Halo sahabat kecomania, mungkin disini banyak yang belum tahu fungsi atau kegunaan dari sangkar besi ini Cocok untuk burung atau unggas atau hewan kecil yang lainnya Ternyata-ternyata sangkar besi ini bisa untuk burung-burung besar seperti merpati, detiru puter, bio atau sejenisnya Unggas seperti ayam, serama, atau kate dan hewan seperti gelinci atau marmun Sangkar besi seperti ini berbahan besi dengan beratap seng seperti ini Apakah kualitasnya cocok untuk burung, hewan, atau unggas yang saya sebutkan tadi Ini dia penjelasannya secara singkat Untuk atapnya ini seng ya Jadi insya Allah aman untuk melindungi dari air hujan ataupun panasnya matahari Terus untuk disininya Supaya lebih aman bisa ditambahkan tali ripet atau kawat pendrat Terus ini pengaman buat baut Untuk sangkar besi ini ya sahabat semua Terus untuk jari-jarinya ini berbahan besi Menjadikan sangkar besi ini insya Allah lebih awet Untuk tatakannya ini pakai seng Terus untuk kaki-kakinya ini dari besi siku plat ya Untuk pengacatannya ini rapi ya Dari atapnya, jari-jarinya, dan kaki-kakinya Karena ini pengacatannya bukan pakai kuas Melainkan dia pakai semprot kompresor Jadi hasilnya lebih maksimal Untuk kualitas gandang ini cocok untuk burung, unggas, atau hewan yang tadi saya sebutkan di atas Oke, cukup sekian informasi dari saya Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar Terima kasih Salam kecamanya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati